Bukit pemakan manusia jilid 30 Pengetahuanmu betul-betul sangat luas, tapi Nona Kim mengerti apa kelanjutan dari kata tapi tersebut Dengan cepat dia menukas Selanjutnya kau harus mengajarkan kepadaku Penang Santiong Lo tertawa-tawa, persoalan lain jangan dibicarakan dulu Sekarang kita mesti menghadapi dulu orang tersebut Seusai berkata Santiong Lo berpikir sejenak kemudian serunya ke arah sebelah kanan Kami telah merasakan kelihayaan ilmu Im Set Soh Huo Hawa dingin pembetut Sukma, saudara Kini bersediakah saudara untuk turun dari loteng genta dan berbincang sebentar dengan kami? Loteng genta? Benar, memang loteng genta Tempo hari ketika Gan Wan Sim menitahkan untuk membakar habis bangunan kuil Tukan yang penuh maksia tersebut Hanya untuk bangunan loteng genta di sudut kejauhan sana yang lolos dari amukan api Cuma dalam kuil Tong Tian Kuan yang sudah punah ini Masih terdapat banyak sekali tempat-tempat strategis yang bisa digunakan untuk menyembunyikan diri Apalagi pihak lawan pun belum tentu benar-benar menyembunyikan diri di loteng genta tersebut Seandainya tidak, bukankah hal ini akan Tapi tak perlu khawatir, San Tiong Lo memang tidak salah mengatakan tempat persembunyian tersebut Ketika San Tiong Lo baru saja mengakhiri perkataannya Dari kejauhan sana tampak ada sesosok bayangan aneh yang luncur keluar dari loteng genta Dan membumbung ke angkasa mencapai ketinggian lima kaki Padahal loteng genta tersebut ada enam kaki tingginya Ditambah ketinggian yang dicapai bayangan tersebut Berarti jaraknya dari permukaan tanah mencapai 12 kaki lebih Kemudian, bayangan aneh itu nampak berhenti sejenak di tengah udara dan meluncur datang Jarak antara bangunan loteng genta hingga ke tempat San Tiong Lo sekalian berada sekarang Paling tidak mencapai 20 kaki lebih Dalam jarak sejauh ini seandainya bukan malaikat atau seseorang yang berhasil melatih diri Hingga mencapai taraf pedang dan tubuh bersatu padu Sulit rasanya untuk mencapai tempat sejauh itu dengan sekali lompatan saja Tapi dalam kenyataan hal mana bisa dilakukan orang tersebut menjadi suatu kenyataan Di tengah kegelapan malam, San Tiong Lo sekalian tidak sempat melihat jelas gerakan tubuh Apakah yang dipergunakan bayangat manusia tersebut? Tanya nampak bayangan aneh meluncur sejauh 10 kaki lebih dengan gerakan mendatar Lalu baru menukik ke bawah Setelah menukik ke bawah, gerak luncurnya bertambah cepat Bagaikan sambaran kilat cepatnya tahu-tahu orang itu sudah tiba di depan mata Orang itu melayang turun hanya beberapa kaki saja di hadapan San Tiong Lo Kemudian tidak bergerak lagi Sementara itu Bao Ji dan Hao Ji sudah berkumpul menjadi satu dengan San Tiong Lo Tapi setelah menyaksikan kelihayan ilmu meringankan tubuh yang dimiliki orang itu Tak urung hatinya merasa terkesiap juga dibuatnya Namun San Tiong Lo sendiri sama sekali tidak menunjukkan perasaan kaget Bahkan sebaliknya dia malah tertawa hambar Senyuman mana dengan cepat mengusarkan pihak lawan Mendadak orang itu menegur Lo sudah turun Yang dimaksudkan sudah turun Mungkin ia hendak menegur kepada San Tiong Lo Setelah aku turun, mau apa kau? San Tiong Lo tidak menjawab dulu pertanyaan tersebut Dia menghimpun tenaganya dalamnya dulu dan mengawasi pihak lawan dengan seksama Ternyata manusia aneh yang baru saja meluncur turun dari atas loteng genta Dan meluncur datang dari jarak 20 kaki itu tak berkain kerudung muka Dia mempunyai seraut wajah yang hitam pekat Sedemikian hitamnya mirip pantat kuali yang sudah lama tidak dipergunakan lagi Alis matanya pendek lagi kasar Ada sebagian yang telah beruban Agaknya ia sudah berusia lanjut Selembar mulutnya yang tipis tapi datar memperlihatkan kalau dia suka bicara Sepasang matanya yang cekung ke dalam sedang mengawasi wajah San Tiong Lo tanpa berkedip Ia memakai pakaian ringkas tani bukan terbuat dari bahan kain Melainkan terbuat dari bahan kulit kelas 1 Di atas sepasang bahunya terlihat dua batang gelang baja besar yang dijahit di situ secara aneh Entah apa kegunaannya Senjata yang dipakai orang itu lebih aneh lagi Dilihat sepintas lalu mirip sekali dengan dua batang pena baja yang digulung menjadi satu Berhubung San Tiong Lo cuma membungkam tanpa bergerak dan hanya mengawasinya tanpa berkedip Tanpa terasa ia pun menegur lagi Bagaimana? Sudah puas kalau melihat ia? Sudah puas? Jawab San Tiong Lo lantas mau apa kau sekarang? Heeh, 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 aku tak mau apa-apa Setelah berhenti sejenak Dengan nada berubah dia balik bertanya lagi kepada orang itu Dan kau apa yang kau inginkan? Orang itu mendengus dingin berulang kali Lohu ingin bertanya kepada kalian Di tengah malam buta begini Ada urusan apa kalian berkunjung kemari? Aneh, kau sendiri? Mau apa kau berada di kulit ini? San Tiong Lo balik bertanya dengan mati melotot Orang itu makin naik darah, teriaknya Lohu sedang menegurmu Maka kau harus menjawab lebih dahulu Boji tidak sabaran, mendadak tegurnya Siapa yang harus menjawab pertanyaanmu itu? HMM bagus sekali Kalau begitu kalian tak usah pergi dari sini lagi Oh oh, masa kau mampu jengek HOUji? Baru pertama kali Ini ku dengar ancaman macam begitu Sayang selama hidup kami tidak percaya dengan tahayul Bila kau memang merasa berkemampuan untuk menahan kami di sini Ayolah, coba tahan kami di sini Dengan sorot metu yang gusar tapi memandang hina Orang itu mengawasi San Tiong Lo sekejap Lalu katanya lagi Sesungguhnya siapa sih di antara kalian yang menjadi pemimpinnya? Tampaknya HOUji memang ada maksud untuk membuat lawannya gusar Cepat dia menjawab Siapapun berhak menjadi pemimpin Dan siapapun berhak mengambil keputusan Kalau ingin berbicara Ayo katakan saja terus terang Orang itu mengalihkan kembali sorot metunya ke wajah San Tiong Lo Kemudian ujarnya Lohu rasa, kemungkinan besar kau lebih tahu diri daripada mereka Kini Belum tentu tukas San Tiong Lo sambil tertawa dingin Mungkin aku jauh lebih sukar untuk diajak terbicara Orang itu menggigit bibirnya kencang-kencang dan tidak berbicara lagi Pelan-pelan dia mengembangkan pena bajanya Pelan-pelan orang itu menggerakkan sepasang pena bajanya ke kiri dan ke kanan Hingga sekarang baru terlihat jelas letak keandahan dari sepasang senjatanya itu Ternyata benda tersebut bukan pena Melainkan sepasang tipit ki, panji pena baja Pena baja itu panjangnya tiga depa Sedang panji yang terbentang berbentuk segitiga Anehnya, panji tersebut memancarkan cahaya hitam yang aneh dan gemerlapan Sudah jelas bukan terbuat dari kain Setelah orang itu mengembangkan panji pena bajanya Meski gusar, namun ia masih tak ingin turun tangan dengan segera Maka sesudah tertawa seram berulang kali Dia menuding ke arah San Tiong Lo dengan panji pena baja di tangan kanannya seraya berkata Sudah banyak tahun Lohu tak bertempur melawan orang Tapi bila Lohu dipaksa untuk turun tangan juga Lohu akan bersikap seperti dulu Tak akan kubiarkan seorang korbam pun berada dalam keadaan hidup Sebelum San Tiong Lo menjawab Hauji telah menyala Kalau begitu kita justru amat berlawanan Setiap hari aku selalu bertarung melawan orang Setiap hari pula ku dengar orang lain hendak membunuhku Tapi aku masih terus hidup hingga sekarang Orang itu mendengus dingin HMM, tapi orang-orang itu kan bukan Lohu Hauji balas mendengus HMM, tetapi nyatanya kau toh tidak lebih hebat daripada mereka ejeknya Baik seru orang itu kemudian dengan kening berkerut Kalian sendiri yang mencari penyakit Jangan salahkan Lohu lagi Sebelum bertarung Ayo sebutkan dulu siapa namamu Sambil berkata Dia mengalihkan panji pena bajanya ke arah Hauji dan meneruskan Mulai dari kau Siapa namamu dan muridnya Siapa Hauji segera terkekeh Yang datang tanpa permisi tentu tak bermaksud baik Lebih baikkah saja yang menyebutkan namanya lebih dulu Siapa namamu Saking kusernya Orang itu sampai menggertak giginya keras-keras Jelas kemarahannya sudah mencapai pada puncaknya San Tiong Lo segera menimbrung sambil tertawa Aku Shisan, dia adalah saudaraku dan yang ini adalah Suhengku Orang menyebutnya Hauji Sedang Nona ini adalah sahabat kami Sementara soal perguruan kami Berbicara sampai di situ Kembali San Tiong Lo berhenti sampai di tengah jalan Kau murid siapa tanpa terasa orang itu mendesak lebih jauh San Tiong Lo menggelengkan kepalanya berulang kali Ujarnya sambil tersenyum Kalau dibicarakan mungkin saja kau tak percaya Mengapa tidak bertarung saja agar kau bisa melihat sendiri kami adalah murid siapa Kau anggap Lohu tak mampu membedakannya bentak orat itu semakin naik darah San Tiong Lo masih tetap tersenyum Padahal soal bisa mengetahui asal perguruan kami atau tidak bukanlah suatu masalah besar Apalagi kita memang pada dasarnya tidak saling mengenal Kita pun tak punya dendam sakit hati Apa-apa buat apa mesti saling bergebrak Mencorong sinar tajam dari balik matu orang itu Dia lantas berseru lantang Sudah Lohu katakan telah banyak tahun aku tak pernah bertarung melawan orang lain Sekarang asal kalian bersedia menerangkan maksud kedatangan kamu semua Kalian boleh segera pergi meninggalkan tempat ini Kembali San Tiong Lo menggeleng Ucapnya dengan wajah serius Maksud kedatangan kami sih boleh saja diberitahukan kepada MN Tapi kalau suruh kami pergi EHM nanti dulu Agak tertegun orang itu oleh ucapan tersebut Serunya kemudian Oha, jadi kalian enggan pergi? HMM, HMM aku lihat kalian Harus pergi dari sini Kembali San Tiong Lo tertawa hambar Kalau ku tinjau dari semua perkataan yang barusan kau ucapkan Dapat ku tarik kesimpulan bahwa kau agak takut ada orang tetap tinggal di sini Bukankah begitu? Mendadak dia mengelihkan pokok pembicaraan ke soal lain Sambil menuding ke arah orang itu bentaknya lagi Sebetulnya kau mempunyai rahasia apa yang takut diketahui orang lain? Orang itu berpekik aneh dan tidak menjawab Mendadak tubuhnya bergerak ke muka menghampiri San Tiong Lo Panci pena baja di tangan kirinya segera dikembangkan kemudian dengan jurus Ciu Bong So Lok Angin musim mengugurkan daun, menghantam dadai awan San Tiong Lo tertawa dingin, tampak tubuhnya berputar kencang dan tahu-tahu sudah menyelingap ke belakang punggung orang itu Selain cepat, keandahannya pun sukar diduga Gagal dengan serangannya dan kehilangan jejak musuh secara tiba-tiba Paras muka orang itu berubah hebat Dalam pada itu San Tiong Lo telah berkata kepada Bao Ji sekalian Toh aku, Su Heng dan Adik Kim, harap mundur agak jauh Biar si Yau Te yang mencoba lebih dulu beberapa jurus serangan dari sahabat ini Bila si Yau Te sudah tak sanggup nanti Toh aku baru turun tangan menggantikan aku bersedia bukan? Apa maksud yang sebenarnya dari ucapan San Tiong Lo itu? Tentu saja Hao U Ji Bao Ji dan Nona Kim tahu dengan pasti Hal mana memperingatkan kepada mereka bahwa mereka bukan tandingan dari orang ini Paling baik jika mengundurkan diri lebih dulu mencari tempat yang aman Hao U Ji segera saling berpandangan sekejap dengan Bao Ji dan Nona Kim Kemudian bersama-sama mengundurkan diri sejauh dua kaki lebih Tampaknya orang itu kurang memahami arti yang sesungguhnya dari ucapan San Tiong Lo itu Dia menganggap apa yang dikatakan itu merupakan kenyataan Teorinya memang amat sederhana Bao Ji adalah kakaknya sedang Hao U Ji adalah suhengnya Tentunya seorang kakak lebih tangguh daripada si adik Seorang sute tak akan memadahi kepandayan suheng Itulah sebabnya orang itu menjadi amat terperanjat Sejak dari kegagalannya melancarkan serangan dan tiba-tiba kehilangan jejak lawan tadi Dia sudah tahu kalau San Tiong Lo memiliki kepandayan silat yang amat lihai Apalagi di situ masih hadir Kakak dan kakak seperguruannya Bukankah menang kalah sudah jelas tertera di depan mata Cuma saja orang ini bandel sifatnya semenjak terjun ke dalam dunia persilatan dulu Walaupun ia sudah menduga kalau beberapa orang pemuda itu sukar dihadapi Akan tetapi ia tak menunjukkan perasaan takut barang sedikit pun jua Sementara itu, orang tadi sudah mengalihkan sorot matanya ke wajah San Tiong Lo dan menatapnya lekat-lekat San Tiong Lo belum meloloskan pedangnya, dia malah berkata sambil tersenyum Sobat, apakah kita harus menyelesaikan persoalan dengan menggunakan kekerasan? Orang itu mendengus dingin HMM, masih terlampau pagi kau ucapkan kata-kata seperti itu Boleh saja kalau wenggan bertarung Tapi kalian harus menerangkan kepadaku apa maksud dan tujuannya kedatangan kalian Padahal sekalipun dibicarakan pun tak mengapa Kami datang hendak mencari seseorang kata San Tiong Lo dengan kening berkerut Oh-oh-oh, mencari siapa? Mencari seseorang yang bergelarkan hehe kancu Tidak sampai San Tiong Lo menyelesaikan perkataannya Mendadak dia menggulung kembali panci pena bajanya dan memandang sekejap ke arah San Tiong Lo sekalian Kemudian membalikan badan dan berlalu dari tempat itu Sikap maupun tindak tanduk orang itu kontan saja membuat San Tiong Lo tertegun serunya cepat Sahabat, tunggu dulu, aku masih ada persoalan yang hendak dibicarakan denganmu Orang itu tidak berhenti, dia hanya berpaling seraya menjawab Tidak ada persoalan lagi buat kita untuk dibicarakan Mari, ikutlah aku Mari, mau kemana sambung H.O. Uji dari samping Kini orang itu tidak berpaling lagi Sambil melanjutkan perjalanannya ke depan Sahutnya Kalau ingin mencari hihi, ikutilah diriku H.O. Uji tertegun Ia memandang ke wajah San Tiong Lo seperti menanyakan pendapatnya Mendadak orang itu berpaling lagi seraya berseru Bila nyali kalian kurang besar, tidak usah turut aku Selesai berbicara kali ini, dia mempercepat langkahnya berlalu dari situ Sementara itu San Tiong Lo sudah mengambil keputusan cepat Dalam detik itu, diam-diam bisiknya kepada H.O. Uji Kau harus berhati-hati terhadap kemungkinan siasat busuk lawan Su Heng dan To Ako boleh tetap menemani adik Kim Biar diriku saja akan pergi dengan seorang diri Akan tetapi ingat kalian jangan sampai saling berpisah satu sama lainnya H.O. Uji seperti hendak mengucapkan sesuatu Nona Kim juga ingin berbicara Tapi San Tiong Lo telah berkelebat lewat dan meluncur ke depan Lalu bersama-sama orang itu berlalu dari situ B.O. Uji hanya berkerut kening menyaksikan kejadian mana Sesudah termenung sejenak mendadak dia ikut berlalu E.H. mengapa kau H.O. Uji segera menegur aku akan menyusul J.T. jawab B.O. Uji H.O. Uji memandang sekejap sekeliling tempat itu Kemudian bisiknya lirih To A.T. kau harus tahu maksud si H.O. Uji suruh kita tetap berada di sini Sudah jelas dia mengetahui kalau kita bukan tandingan dari orang itu Maka dia sengaja mengatur demikian demi keselamatan kita Sebelum berlalu tadi, dia pun telah berpesan agar Kita jangan sayain berpisah Hal ini menunjukkan kalau dia sangat khawatir Bila ada kemungkinan orang akan menyerang kita menggunakan kesempatan tersebut Bila To A.T. bersikeras hendak menyusulnya Bukankah hal ini hanya ada ruginya tiada untungnya? Tanda tanya B.O. Uji mendengus dingin Hektometer, mungkin ucapan itu benar Tapi bukankah kita bisa pergi bersama ke sana? H.O. Uji tak bisa berbicara lagi Dia segera terbungkam dalam seribu bahasa Nona Kim sendiri memang amat menguatirkan keselamatan San Tionglo Sesungguhnya dia memang segan tinggal terus di sana Melihat H.O. Uji tidak menjawab Dia lantas berlalu lebih dulu Begitu sih Nona berangkat B.O. Uji menyusul di belakangnya Dalam keadaan seperti ini H.O. Uji harus mengikutinya pula dari belakang Tempat pertempuran mereka dengan pihak lawan berlangsung bekas ruang tengah Kini mereka berjalan menuju ke arah depan Dimana San Tionglo tadi berlalu Tak selang berapa saat kemudian Sampailah mereka di depan loteng genta Loteng genta itu tingginya mencapai 3 kaki lebih Namun suasananya sunyi senyap tak kelihatan seorang manusia pun H.O. Uji tak ingin B.O. Uji dan Nona Kim menjumpai mara bahaya Cepat-cepat dia berseru Harap kalian tunggu sebentar Biar aku yang naik untuk melihat keadaan di situ Baru selesai berkata B.O. Uji dan Nona Kim telah bersama-sama Mengenjotkan tubuhnya menerjang ke atas loteng genta tersebut B.O. Uji berhasil mencapai ketinggian 4 kaki Dan mencapai sisi jendela loteng tingkat ketiga Nona Kim lebih rendah kepandainya Dia hanya berhasil mencapai tepi jendela loteng tingkat 2 H.O. Uji tidak ikut naik Dia tetap berdiri tertegun di tempat semuia Sebenarnya dia memang berhasrat untuk naik ke atas Tapi khawatir ada orang menyergap B.O. Uji atau Nona Kim secara tiba-tiba Terpaksa dia mengurungkan niatnya tersebut Dan hanya mengangkat kepalanya memandang ke arah B.O. Uji dan Nona Kim dengan kesiap siagaan penuh B.O. Uji yang pertama-tama mencapai loteng genteng lebih dulu disusul oleh Nona Kim Di atas loteng genta, kecuali genta tembaga yang amat besar penuh karatan itu Tak nampak sesosok bayangan manusia pun Kayu besar pemukul gentanya pun telan dilapisi debu yang tebal Tali besar di bawah kayu pemukul gentah masih nampak utuh Namun ketika ditarik B.O. Uji ternyata tali tersebut hancur berantakan menjadi debu Rupanya sudah lama hancur H.O. Uji yang ada di bawah nampak sangat gelisah Tiba-tiba dia berteriak keras Toate, apa yang berhasil kau jumpai di sana? Setampun tak nampak jawab B.O. Uji cepat Selesai berkata, dia segera lompat turun ke bawah Baru saja dia melayang turun Nona Kim telah menemukan sesuatu Tiba-tiba teriaknya ke bawah Engkoh lo sedang bertarung dengan orang di dalam hutan bambu sebelah diri Sambil berseru dia meluncur turun dari loteng genta Dan langsung melompati dinding pekarangan yang sudah runtuh H.O. Uji kan B.O. Uji tak berani berayal Dengan cepat mereka menyusul dari belakang Benar juga, di luar hutan bambu nampak ada tiga orang sedang mengerubuti San Tionglo Anehnya orang yang mereka jumpai semula ini malah tak nampak batang hidungnya lagi Nona Kim sampai di situ lebih duluan Tanpa mengucapkan sepatah katapun dia meloloskan pedangnya sambil maju menyerang B.O. Uji dan H.O. Uji turut menyusul ke situ Serem tak merekap pun turun tangan membantu Siapa tahu San Tionglo berseru dengan gelisah Adik Kim, jangan urusi aku, cepat ke dalam hutan bambu dan menolong sahabat yang kita jumpai tadi Nona Kim tertegun H.O. Uji dan B.O. Uji turut termangu sehabis mendengar seruan mana Terdengar San Tionglo berkata lebih jauh dengan perasaan gelisah Apakah H.O. Uji tak bisa melihat bahwa aku sedang menahan ketiga orang ini Sementara sahabat yang membawa jalan itu sedang menyerempet bahaya sekarang Dalam hutan bambu sana terdapat musuh tangguh, cepat kalian bantu dia H.O. Uji termenung sambil berpikir sejenak, kemudian ujarnya kepada B.O. Uji dan Nona Kim Mari kita seorang lawan itu, suruh S.O. Uliong saja yang menolong sahabat tersebut Bagaimana menurut kalian? Belum habis perkataan itu diutarakan B.O. Uji dan Nona Kim sudah melompat ke depan dan masing-masing memapaki seorang musuh Maka sambil tertawa terbahak-bahak H.O. Uji juga terjun ke Arna dan menghadapi seorang yang lain Sambil tertawa S.T.O. Uji berseru kepada H.O. Uji Engkau H.O. Uji, jangan kau lukai mereka, cukup asal mereka kena terhadang hingga memberi kesempatan kepada orang-orang itu Melakukan pengajaran aku akan menuju ke hutan bambu memberi bantuan, sebentar akan balik kemari Selesai berkata, dia lantas melompat ke depan dan menerobos masuk ke dalam hutan bambu H.O. Uji, B.O. Uji dan Nona Kim masing-masing menghadapi seorang lawan Yang aneh ternyata pihak lawan malah menarik kembali serangannya sambil menghentikan gerakan Setelah gerak serangan mereka berhenti, kedua belah pihak dapat melihat jelas raut wajah masing-masing pihak Ternyata ketiga orang itu adalah tosu-tosu perempuan yang berbaju abu-abu Di masa lalu, kuil Tong Tian Koan merupakan kuil kaum rahib, kini 20 tahun sudah lewat Ternyata dari balik puing-puing yang berserakan muncul kembali sekian banyak rahib perempuan dapat disimpulkan kalau kejadian dibalik kesemuanya itu luar biasa sekali H.O. Uji berpengalaman sangat luas, melihat musuh berhenti menyerang, dia lantas menduga bakal terjadinya perubahan lain Maka setelah melihat jelas wajah lawannya, dengan cepat ujarnya kepada B.O. Uji dan Nona Kim Jangan lupa dengan pesan Xiao Leong, turun tangan dan hadang jalan pergi lawan Sementara pembicaraan berlangsung, berhubung H.O. Uji telah mempersiapkan senjata Jit Set Chiang Mopangnya semenjak tadi Dia pun segan berganti dengan senjata lain, sambil mengayunkan senjatanya dia maju melancarkan serangan Nona Kim tak mau ketinggalan, dia pun mengayunkan pedangnya membacok salah seorang tokoh tersebut B.O. Uji berkerut kening, menurut sifatnya, dia paling segan bertarung melawan para kaum wanita Tapi situasi yang terbentang di depan matu dewasa ini memaksanya harus menghadang gerak maju musuhnya Maka dengan suara dingin dia pun menegur Lebih baik berdiri saja di situ dengan tenang, bila mana kau membangkang, terpaksa aku harus turun tangan Tokoh yang berdiri saling berhadapan dengan B.O. Uji adalah tokoh yang berusia paling besar di antara mereka bertiga, kira-kira berusia 27-8 tarunan Dia lah pemimpin dari ketiga orang tersebut Sudah cukup lama dia berkelana dalam dunia persilatan, pengalamannya amat luas Begitu mendengar ucapan B.O. Uji, ia lantas mendapatkan sebuah akal bagus Maka sambil tersenyum ujarnya kepada B.O. Uji, oh ha, baiklah, aku tidak bergerak, kau pun tak usah bergerak B.O. Uji hanya membungkam diri dalam seribu bahasa, sepatah kata pun tidak menjawab Mengapa sih kau bersikap demikian kembali tokoh itu bertanya sambil tersenyum Dengan tak sabar B.O. Uji mendengus Aku paliak segan bertarung melawan kaum wanita Tokoh itu seakan-akan baru memahami ucapan mana Sorot matanya segera dialihkan sekejap ke sekeliling tempat itu Kemudian katanya Aku mengira kau takut dengan kaum wanita Sesudah berhenti sejenak, sambungnya lagi lebih jauh Tapi beginipun ada baiknya juga Cuma kalau toh kita tak usah bertarung Rasanya tak usah pula berdiri termangu terus di sini Duduk di atas batu di sebelah situ boleh bukan? Di luar hutan bambu merupakan sisi dinding pekarangan bekas kuil Banyak puing berserakan di situ Di antaranya terdapat pula Beberapa bongkahan batu besar yang berada berapa kaki saja di hadapannya Batu itulah yang ditunjuk tokoh tersebut Tanpa memandang sekejap matapun B.O. Uji menggeleng Tidak boleh Di sinilah letak keanehan B.O. Uji Mungkin di sini pula letak daya tarik orang ini Tokoh tersebut telah salah menduga Dia mengira B.O. Uji kalau bukan seorang keparat yang sombong dan tekebur Tentulah manusia yang lemas badannya bila bertemu kaum wanita Dianggapnya hal mana gampang sekali untuk dihadapi Siapa sangka B.O. Uji sama sekali tiada perasaan sayang dengan kaum wanita Lunak tak bisa dikeras pun tak dapat Gagal dengan siasat pertama Muncul siasat lain dalam benak tokoh tersebut Kembali ujarnya Pini bergelar lo soat Siapa namamu saudara cilik Kini ia berusia 27 tahun Mengambil gelar sebagai lo soat Menjelang senja Boleh dibilang suatu sebutan yang tepat sekali Sewaktu mengajukan pertanyaan tersebut kepada Banji Alis matanya melentik Sementara matanya mengerling genit Seandainya berganti orang lain Mungkin akan timbul pelbagai pikiran yang bukan-bukan Tapi B.O. Uji tetap tangguh dan kokoh bagaikan batu karang Dengan suara dingin dia berseru Masih ada sebuah persoalan lagi Hendakku beritahukan kepada mu Yaitu lebih baik jangan banyak bincang dihadapanku Dengan demikian siasat yang disusun lo soat Tokoh kembali menemui kegagalan total Lantas mukanya kontan berubah berulang kali Setelah termenung berapa saat Akhirnya diputuskan untuk mengambil tindakan yang menyerempet bahaya Dia bermaksud hendak turun tangan melancarkan seragapan Di saat B.O. Uji sedang tak siap nanti Lalu menjadikannya sebagai sandera Tentu saja ia tak bermaksud membunuh B.O. Uji Dia hanya ingin menawan pemuda itu dan menjadikannya sebagai sandera Bila rencana tersebut berhasil Bukan saja dapat memaksa pihak lawan untuk menghentikan serangannya Bahkan dia pun dapat melanjutkan rencananya semula Oleh sebab itu dia berlagak seakan-akan apa boleh buat Dan menghela nafas panjang B.O. Uji tidak pedulikan lagi Sementara sorot matanya dialihkan ke wajah keempat orang yang sedang bertarung Lagaknya seperti tertarik sekali oleh pertarungan yang sedang berlangsung Tentu saja B.O. Uji mengalihkan juga sorot matanya ke arah H.O. Uji dan Nona Kim Terutama memperhatikan jurus serangan yang digunakan kedua belah pihak H.O. Uji dengan tongkat jit setangnya menghadapi tokoh yang jauh tidak berimbang kekuatannya Sedangkan Nona Kim dengan mengandalkan pedangnya mengeluarkan jurus-jurus paling tangguh Untuk meneter lawannya habis-habisan Oleh karena itu pertarungan berjalan seimbang Untuk menang memang susah tapi untuk kalah pun tak mungkin Dari sini, B.O. Uji segera memahami apa sebabnya San Tiong Lo merasa murung tadi Kalau dibicarakan dari kepandayan silat yang dimiliki kedua orang tokoh tersebut Untuk menarik kesimpulan atas kepandayan silat yang dimiliki Lok Soat Tokoh yang tak berpertarung itu meski selisih berapa jauh Namun bisa disimpulkan kepandayan mereka tidak lihai Padahal ilmu silat yang dimiliki San Tiong Lo tadi lihai Sekalipun semestinya kendatipun dia bertarung satu lawan tiga Untuk meraih kemenangan bukan suatu yang menyulitkan baginya Tapi kenyataannya tadi mereka hanya bertarung seimbang Hal ini berarti pemuda itu mempunyai alasan yang tertentu Sekarang B.O. Uji sudah mengerti alasannya tak akan terlepas dari dua hal Pertama, tiga orang tokoh ini tahu kalau San Tiong Lo tidak ingin membunuh mereka Maka mereka menyerang San Tiong Lo habis-habisan dengan waktu Agar pemuda itu terkurung dan rekannya yang berada dalam hutan bambu akan menarik hasil Alasan yang lain adalah S.M. Tiong Lo tak dapat membiarkan ketiga orang tokoh itu pergi Namun dia pun segan membunuh mereka, terpaksa ia harus bertarung terus sambil menunggu kesempatan Terlepas dari alasan manakah yang menjadi dasar pertimbangannya, persoalan pokoknya hanya satu yakni ia tak dapat membunuh mereka Sedang mengenai alasan kenapa mereka tak boleh dibunuh, B.O. Uji tidak habis mengerti Sorot Metubauji tiada hentinya dialihkan ke tengah Arna menyaksikan keempat orang itu bertarung Banyak persoalan muncul dan berkecamuk dalam benaknya waktu itu Keadaan tersebut tentu saja tak terlepas dari pengamatan Lok Soat yang memang sudah mengamatinya semenjak tadi Diam-diam tokoh tersebut girang sekali Dengan cepat dia mengambil keputusan di dalam hati, dia harus menunggu kesempatan baik untuk segera bertindak Kini kesempatan yang dinantikan telah tiba, dia hendak mencari saat yang paling menguntungkan untuk turun tangan Pertama-tama dia memperhitungkan lebih dahulu, jaraknya dengan B.O. Uji Jaraknya hanya lima depa, berarti bila dia bisa maju selangkah lagi maka sasarannya akan tercapai Dalam selisih jarak posisinya lebih menguntungkan bagi pihaknya Dan dia pun percaya dengan kekuatan tenaga dalam yang dimilikinya Kendatipun pihak lawan sudah melakukan persiapan pun belum tentu bisa lolos dari ancamannya Kalau toh selisih jaraknya sudah beres, sekarang persoalannya tinggal menunggu tibanya kesempatan yang terbaik Secara diam-diam ia melirik sekejap lagi ke arah B.O. Uji Tampaknya B.O. Uji masih memusatkan segenap perhatiannya memperhatikan jalannya pertarungan antara keempat orang itu dan sikapnya tiada persiapan sama sekali Dia jadi amat lega, karena kesempatan semacam itu menguntungkan sekali baginya Sekarang, Lok Soa tinggal mempertimbangkan dengan Ker apakah dia harus turun tangan Kalau serangannya kelewat enteng, dia khawatir akan menjumpai kegagalan, tetapi jika berat, dia pun khawatir terjadi hal-hal yang sama sekali tidak diinginkan Kejadian ini memang sangatlah aneh, pada umumnya dua belah pihak yang saling berhadapan selalu berusaha untuk turun tangan seberat mungkin dan setepat mungkin Tapi sekarang, mengapa Lok Soa justru terlalu banyak mempertimbangkan diri sebelum turun? Akhirnya dia mengambil keputusan untuk menotok jalan darah lemas di tubuh B.O. Uji Totokan tersebut harus dilepaskan kuat-kuat, karena meski kuat-kuat, serangan tersebut tak akan menimbulkan ancaman bahaya apapun Tapi, letak jalan darah lemas dalam posisi berdiri B.O. Uji sekarang, rasanya jauh lebih sulit dicapai daripada menotok jalan darah tayang hiatnya yang sama sekali tak terlindung itu Namun, jalan darah tayang hiat merupakan salah satu di antara jalan darah kematian lainnya Bila tertotoknya kelewat keras bisa jadi akan berakibat kematian, dia tak ingin berbuat demikian Maka, otaknya lantas berputar mencari akal untuk mencapai sasaran jalan darah lemas lawan secara jitu Maka ia sengaja membungkukan badan sambil memijit pahanya Pertama kalau kakinya sudah kaku karena kelewat lama berdiri Semua gerak-gerik tokoh tersebut dapat terlihat semua oleh B.O. Uji dengan nyata, dia segera melengus Tokoh itu mendengus marah kemudian membalikan badannya Sikap seperti itu mengartikan kalau dia mendengkol sekali pada B.O. Uji Tapi B.O. Uji memang benar-benar tidak mengerti kasihan kepada kaum wanita Dia tetap berpaling ke arah lain tanpa menggubris keluhan tersebut Keadaan mana justru amat cocok dengan apa yang diharapkan Loh Soat Waktu itu dia telah bersiap sedia melancarkan serangan kilat untuk merobohkan musuhnya Baru saja B.O. Uji berpaling, tahu-tahu ia telah menerjang ke muka Tangannya bergerak cepat menyambar ke depan, secara telak dia hajar jalan darah lemas di tubuh B.O. Uji Agaknya B.O. Uji sama sekali tidak mempersiapkan diri sendiri baik-baik Begitu tertotok, tubuhnya segera roboh Tampaknya Loh Soat telah mempersiapkan diri lebih jauh Meski dia berhasil menotok jalan darah B.O. Uji Namun di saat tubuh anak muda tersebut bergoncang keras dan hampir roboh ke tanah Secepat kilat dia menyambar tubuh B.O. Uji dan memeluknya erat-erat Kepada H.O. Uji dan Nona Kim, bentaknya Berhenti kalian, kalau tidak akan kubunuh rekanmu ini Sambiehi berkata, Loh Soat mengayunkan telapak tangan kanannya siap dihajarkan ke atas betok kepala B.O. Uji Ketika mendengar teriakan tadi, dua orang tokoh tersebut yang mula-mula melompat keluar lebih dulu dari arna pertarungan H.O. Uji dan Nona Kim terpaksa harus menarik pula serangan masing-masing dengan perasaan apa boleh buat Sambil tertawa Loh Soat berkata kepada dua orang tokoh tersebut Hei, mengapa kalian tidak segera pergi? Mendengar itu, kedua tokoh tersebut mengiakan dan siap berlalu Tapi pada saat itulah kejadian aneh telah berlangsung di depan mata Mendadak terdengar Loh Soat menjerit kesakitan Menyusul kemudian keadaan pun berubah Kalau semula yang membopong tubuh B.O. Uji maka sekarang B.O. Uji lah yang sedang mencengkeram pergelangan tangan Loh Soat sambil tertawa dingin Tiada hentinya, dan sementara jalan darah lemas di tubuh Loh Soat kena tertotok Saking sakitnya dia hanya bisa berdiri terbelalak dengan mulut melongot, tubuhnya sama sekali tak bisa bergerak H.O. Uji hanya melirik sekejap keadaan di sekelilingnya Kemudian secepat kilat menerjang ke muka, tokoh yang sedang bertarung melawan dirinya tadi masih berdiri tertegun oleh perubahan yang sama sekali tak terduga itu Akibatnya secara mudah ia pun berhasil ditawannya hidup-hidup Dengan cepat H.O. Uji menotok jalan darah tokoh ini Kemudian bersama Nona Kim dia menggencet tokoh yang ketiga dan mengurungnya dari muka dan dari belakang juga Tokoh itu menarik napas panjang, dia tahu keadaan tak menguntungkan sekalipun melawan toh akhirnya bakal keok juga Loh Soat yang jalan darahnya tertotok masih dapat melihat dan mendengar semua kejadian di hadapannya Menyaksikan akhir dari perubahan situasi tersebut, saking gemasnya dia hanya bisa Menggigit bibir kencang-kencang, yaaa, apalagi yang bisa dia lakukan sekarang? Sementara itu Bawo Ji sedang berkata kepada Lok Soat sambil mendengus dingin Inilah pelajaran yang paling cocok bagimu, lain kali jangan mencoba untuk mencelakai orang lain secara menggelap lagi H.O. Uji tertawa Toate katanya pula, aku mengira kau masih juga seperti dahulu, ternyata Sejak kecil aku sudah terbiasa menyaksikan kejadian-kejadian memalukan seperti ini, aku tak bakal termakan oleh tipu musliat semacam itu lagi, tukas Bawo Ji cepat Kembali H.O. Uji tertawa, kepada Nona Kim katanya Nona totoklah jalan darah lawanmu, kemudian kita harus masuk ke dalam hutan bambu itu Nona Kim mengangguk berulang kali, dengan cepat dia menotok jalan darah iawannya Mereka bertiga menyeret ketiga orang tokoh tersebut ke dalam hutan bambu dan membaringkan di tanah Kemudian secara diam-diam menyusup masuk ke dalam hutan bambu itu guna melakukan pemeriksaan yang seksama Makin masuk, mereka menelusuri hutan bambu itu semakin ke dalam Hutan bambu itu mana luas lebat lagi, namun sama sekali tak terdengar suara bentrokan senjata ataupun suara teriakan apapun Ketika menelusuri lebih ke dalam, mendadak pemandangan di hadapannya lebih terbuka lebar Mereka belum berjalan keluar dari hutan bambu tersebut, tapi seperti telah sampai di suatu tempat lain Tiga kaki di hadapan mereka sebuah pekarangan yang berpagar bambu Bambu itu bukan tumbuh secara alam, melainkan diatur oleh tangan manusia sehingga selain tumbuh rapat dan lebar Terciptalah suatu penyekat alam yang tingginya mencapai lima kaki Bambu tersebut berlapis lima, setiap batang berselisih lima inci, sehingga sewaktu bambu itu makin tinggi, daun dan rantingnya harus dibuat bersih hingga bentuknya jadi lurus ke atas Menghadapi lapisan pagar bambu yang tingginya lima kaki dengan tebal berapa kaki tersebut Hauji bertiga berdiri tertegung dengan matah, terbelalak lebar Bauji tampak berpikir sebentar, kemudian ujarnya Mari kita menelusuri pagar bambu ini, coba kita cari di manakah letak pintu masuknya Dengan mempercepat langkah masing-masing ketiga orang itu berjalan menelusuri ikutan bambu Setelah satu keliling mereka lalui, nyatanya sebuah pintu masuk pun tidak ditemukan Tapi mereka sudah tahu sekarang bahwa pagar bambu itu mencapai setengah hektar lebih, mana besar lebarnya bukan kepalang Bambu yang mencapai lima lapis dengan ketinggian lima kaki itu membuat pemandangan di balik situ tertutup sama sekali Kendatipun kau berilmu tinggi jangan harap bisa melihat jelas keadaan di sana Bahkan semut pun kecuali menerobos lewat tanah, jangan harap bisa mencapai ke sana Kalau semut bisa lewat tanah, orang pun harus melewati tempat atas Dengan kening berkerut Bawoji berkata, tiada Caroline, terpaksa kita harus melompat lewat atas Hauji manggutkan ke payah Ucapanmu memang benar, cuma kita mesti memikirkan lebih jauh Dengan tak sabar Bawoji berkata pula apalagi yang harus dipikirkan matanya Nonaki melirik sekejap ke arah Bawoji, kemudian ikut menimbrung Hei bila sudah bertemu kesuitan, mengapa sih terhadap siapapun kau tak punya kesabaran barang sedikit pun juga tanyanya pula Bawoji mendengus dingin HMM, memang beginilah deriku sahutnya Hai, tapi aku justru merasa tidak iluasa menyaksikan tampang semacam dirimu Bawoji tertawa dingin dan kemudian katanya Gampang sekali, bila kurang leluasa untuk memandang, tak usah memandang lagi Dengan hati yang sangat mendongkol bercampur marah Nonakin melengos ke arah lain, kemudian tidak menggubris Bawoji lagi H.O.J.ing menyaksikan kejadian itu segera berkerut kening, katanya Toate, aku tahu kalau kau terburu nafsu, tapi jangan lupa, demikian pula dengan kami Bawoji tetap membungkam, baginya hal ini menunjukkan kalau dia mengakui telah salah berbicara Maka H.O.J. berkata lagi Toate, menurut pendapatmu, apa yang terdapat di balik pagar bambu tersebut? Aku rasa pastilah sebuah halaman dengan gedung yang megah Mungkinkah si O.Liong dan teman yang membawanya kemari sudah berada di sana? Pasti berada di situ, jawab Bawoji tanpa berpikir lagi Dari mana kau bisa tahu? Tanya Nonakim Jangankan dia kata Bawoji ketus, sekalipun aku, bila sampai di sini dan menyaksikan keadaan di sekitar tempat ini Sudah pasti aku akan masuk ke dalam untuk melihat keadaan Baiklah tukas H.O.J. mendadak Anggap saja si O.Liong dan penunjuk jalan itu sudah berada di dalam sekarang Dan anggap pula mereka masuk ke dalam dengan melompati pagar bambu yang tinggi itu Tentu saja, di sekitar pagar bambu ini tiada pintu Kalau bukan luar atas mesti lewat mana? Kelewat cepat mengambil keputusan Nonakim mendengus Aku tak percaya kalau di sini tak ada pintunya Bawoji melirik sekejap ke irah Nonakim Kemudian berkata lagi, jika di sini ada pintu masuknya, hal tersebut lebih baik lagi Bagaimana jika kau saja yang membawa jalan? Tampaknya kau selalu memusuhi diriku mentak Nonakim dengan amat gusarnya Aku tidak memusuhimu, aku hanya berbicara sejujurnya Karena kau tidak percaya bahwa di sini tak ada pintunya Aku ingin bertanya padamu di balik pagar bambu situ entah ada gedungnya atau lainnya Sudah pasti ada manusianya bukan? Kali ini Bawoji mengangguk aku rasa hal ini tak bakal salah Kalau ku bilang orang yang ada di dalam sana pasti sekomplotan Dengan ketiga orang tokoh yang berhasil kita bekuk itu, percayakah? Kawakan kebenaran ini? Bawoji berpikir sejenak, lalu sahutnya, kemungkinan selalu ada, bahkan kemungkinan sekali Nonakim segera tertawa dingin Aku berani memastikan, ketiga orang tokoh tersebut pasti seringkali masuk keluar dari balik pagar bambu ini Seandainya mereka ada sangkut pautnya, tentu sejahal ini mungkin saja terjadi Jawab Bawoji sesudah berpikir sejenak Mendadak Nonakim merubah pokok pembicaraannya, sambil menuding pagar bambu itu katanya lagi Pagar bambu ini tingginya lima kaki, berbicara menurut kepandaian silap di dirimu Apalagi setelah menyaksikan betapa lebarnya tempat yang tertutup pagar bambu ini Dapatkah kau melompat pagar tersebut dalam sekali lompatan? Bawoji angkat kepalanya memandang ke tempat ketinggian lalu jawabnya Aku percaya dapat, tentu saja harus mengerahkan segenap tenaga yang kumiliki Benar, bila berbicara soal ketinggian lima kaki, seharusnya tak usah menggunakan tenaga yang kelewat besar pun bisa melaluinya Tapi berhubung keadaan posisinya tidak menguntungkan, maka orang harus mengerahkan segenap tenaga untuk bisa melampaui pagar bambu itu Sesungguhnya teori ini amat sederhana dan mudah diterima dengan akal Buat apa sih kau berbicara melulu tiada hentinya Kembali Bawoji menukas dengan habis sabar Nona Kim tidak ambil peduli, kembali katanya Berbicara dengan tenaga dalam yang kau miliki Bagaimana kalau dibandingkan dengan ketiga orang tokoh tersebut? Apa maksudmu mengajukan pertanyaan semacam itu Bawoji bertanya Dagan perasaan tak habis di mengerti Tentu saja ada alasannya, jawab saja semua pertanyaan yang kuajukan kepadamu Bila kau menanyakan tinggi rendahnya kepandayan masing-masing pihak, bukankah pertanyaanmu ini amat berlebihan? Nona Kim mendengus Bila kau mengakui bahwa tenaga dirimu jauh lebih hebat daripada mereka, berarti harus kau akui pula bahwa dibalik pagar bambu tersebut sudah pasti ada pintunya Bawoji segera memahami apa yang dimaksudkan, dia manggut-manggut Perkataanmu ini memang bisa masuk di akal tapi bila rahasia pintu tersebut tidak berhasil ditemukan, apa boleh buat? Agak meredah juga hawa amarah Nona Kim setelah mendengar perkataan dari Bawoji, katanya, kemudian Nah, begitu baru benar, bila ada pintunya berarti tak sulit buat kita untuk menemukannya Menyaksikau keributan di antara kedua orang itu, Bawoji segera tertawa, katanya kemudian Sudah cukup, mari kita rundingkan secara baik-baik sekarang, bagaimana cara yang terbaik untuk melampaui perintang tersebut? Tentu saja harus melalui atas sana, Bawoji tetap menuding ke tempat atas itu Aku rasa jalan atas bukan suatu jalan yang gampang untuk dilalui Ketika Bawoji menyaksikan Bawoji menunjukkan kembali sikap tak sabarnya, dengan cepat dia menimberung Betul, aku rasa di atas sana sudah pasti telah disiapkan alat jebakan untuk menahan kita Sekalipun demikian, kita tetap harus mencobanya lebih dulu Bawoji tetap bersih keras Dicoba sih tentu saja dicoba, tapi kita harus bertindak dengan ditunjang oleh suatu rencana yang matang Aku rasa kita mesti menyediakan bambu panjang lebih dulu, harus kita coba bagaimana reaksinya bila pagar bambu mana dilalui Benar, care ini memang sangat bagus nonaki manggut-manggut Baru saja dia selesai berkata, Bawoji telah mengayunkan pedang mustikanya membabat sebatang bambu yang ada Cahaya pedang berkelebatan lewat, tahu-tahu sebatang bambu sudah terjatuh ke tanah Dia mengambil bambu tadi dan dilemparkan ke arah pagar bambu yang ada Bambu itu terjatuh dan bersandar di atas pagar bambu itu, setelah terhenti sejenak lalu terjatuh kembali ke tanah Dari ujung pagar bambu itu sama sekali tak kedengaran sedikit suara pun, juga tak nampak ada sesuatu benda yang meluncur datang Bawoji segera berkata, nah, sekarang sudah dicoba, agaknya sama sekali tiada alat jebakan apapun Seriaya berkata dia mencabut kembali pedangnya dari atas tanah Kali ini dia mengayunkan pedangnya dengan menghimpun tiga bagian hawa murninya Cahaya tajam berkilauan tahu-tahu dia sudah menyamar ke atas lapisan bambu yang berada di paling depan Kalau tadi, bambu tersebut segera patah begitu tersentuh mata pedang, maka bambu yang dibacok sekarang ternyata terbuat dari baja murni Yang kena terbabat kini tak lebih cuma selapis kulitnya belaka Nona Kim yang pertama-tama menjeri kaget lebih dulu, dia segera melakukan pemeriksaan, lalu serunya Oh oh rupanya begitu, sekarang H.O. Uji dan Bawoji sudah dapat melihat jelas keadaan yang sebenarnya rupanya kelima lapis bambu yang dijajarkan sebagai pagar Bukan semuanya terdiri dari bambu asli melainkan terbuat dari besi yang dicat persis seperti warna bambu Dengan ditemukannya hal tersebut, suasana yang meliputi sekeliling tempat itu pun bertambah misterius Bawoji tidak bersikeras hendak melompat melalui atas lagi, dia segera mengurungkan niatnya itu kendatipun dia tahu belum tentu di atas tiang besi tersebut terdapat alat jebakan Kalau dibilang mencari pintu, kelewat sulit, apalagi terlalu banyak membuang waktu Nonaki mulai berpikir, mendadak ia mendapatkan suatu ide bagus, dengan cepai ide mana dirundingkan dengan H.O. Uji dan Bawoji yang ternyata disetujui pula Secara beruntun mereka membabat enam batang bambu, lalu disusun menjadi sebuah tangga bambu yang kuat sekali, tingginya mencapai enam kaki dan disadarkan di atas tiang besi tersebut Setibanya di atas, mereka baru dapat menyaksikan betapa lihainya alat jebakan yang terpasang di situ Rupanya di atas pagar besi tadi dipasang serenteng jaring tembaga berkait yang amat kuat Tak heran kalau tidak terjadi sesuatu gejala apapun ketika dicoba dengan bambu tadi, sebab bambu bertubuh licin hingga tak mungkin bisa terkait Di antara jaring berkail tersebut dipasang serentetan kelening emas, bila ada orang terkail maka keleningan tersebut akan segera berbunyi keras Tentu saja hal ini akan menyebabkan pihak tuan rumah menyadari akan datangnya tamu tak diundang dan melakukan penyergapan Jika hanya jaring kail belaka, hal tersebut masih mendingan, justru tepat di seberang jaring berkail tersebut telah dipasang busur Busur berpegas tinggi yang siap menghamburkan puluhan batang anak panah Bila seseorang menyentuh jaring maka dia akan ditawan oleh kail tersebut Untuk melepaskan kail mana, tubuh orang itu akan bergoncang yang menyebabkan keleningan berbunyi Dan kaitan yang dipotong lepas akan menyebabkan anak panah tersebut telah dipersiapkan sedemikian juga Bila orang masuk jaring, sebelum dia sempat meloloskan diri dari semua kaitan Dia tentu akan terhajar oleh anak panah dan mati lebih dulu diseyu Apalagi jika dilihat posisinya, mustahil orang bisa meloloskan diri Untung saja mereka bertindak cukup hati-hati Untung saja nonaki mempunyai ide untuk membuat anak tangga Coba kalau mereka menerjang pagar besi itu secara gagah Niscaya tubuh mereka sudah dilubangi oleh anak panah Setelah menyaksikan jelas semua keadaan, H.O.U.G. segera berbisik Hati-hati keadaan di bawah sana Di bawah sana merupakan sebuah tanah lapang berumput rendah Rumput itu berminyak dan nampak sangat indah Di belakang tanah berumput itu merupakan sebuah bangunan loteng yang terbuat Dan batu tidak kelewat besar tapi mungil dan sangat menawan hati Ditem jauh dari bangunannya yang indah Bisa diketahui kalau bangunan tersebut dirancang oleh arsitek kenamaan Bagian dasar bangunan berloteng itu membentuk tonjolan ke atas Lotengnya sendiri cuma separuh Atap dan bangunan berbentuk kerucut Bangunan seperti ini selain model baru indah, lagi kuat Dengan wajah termangu-mangu H.O.U.G. berkata Tampaknya pada rumput itu tidak nampak sesuatu yang mencurigakan Tapi bangunan batu itu justru sangat aneh Turun saja, tapi mesti berhati-hati kata B.U.G. Mereka bertiga manggut-manggut Lalu dipimpin oleh B.U.G. Dia melejit lebih dulu ke bawah, kemudian serunya Aku akan turun lebih dulu Kalian harus perhatikan baik-baik tempat berpijaku nanti Dengan selamat dia berhasil mencapai tanah Ternyata di situ memang tiada jebakan Maka H.U.G. dan Nona Kim segera menyusul pula Melompat turun ke bawah sana Kini, pandangan Nona Kim terhadap B.U.G. telah berubah Semula dia menganggap dia kaku, dingin dan kejam Tapi sekarang dia baru tahu kalau pandangan tersebut keliru besar Oleh karena itu ketika B.U.G. hendak mendekati bangunan berloteng itu Ia segera berseru Tunggu sebentar, biar aku yang berjalan lebih dulu Mengapa tanya B.U.G. dengan kening berkerut Sambil menuding ke arah bangunan loteng itu Nona itu menjawab Aku cukup mengenali bangunan loteng semacam ini Sementara B.U.G. masih tertegun H.U.G. yang pintar telah menimbrung dari samping Apakah di dalam bukit pemakan manusia juga terdapat bangunan semacam ini? Betul sahut si Nona sambil tertawa Hanya sayang kalian belum pernah berkunjung ke tempat itu Sambil tertawa H.U.G. lantas berkata kepada B.U.G. Baiklah, kalau begitu kami tak akan mengurus lagi Mulai sekarang kami berdua hanya akan mengikuti dirimu Nona Kim tidak banyak berbicara lagi Ia segera beranjak melanjutkan perjalanannya ke depan Sewaktu tiba di depan bangunan berloteng itu Terutama bagian yang menonjol keluar Nona Kim segera berhenti Kemudian sambil menuding bagian tersebut Katanya Aku berani bertaruh Bangunan berloteng ini tidak mempunyai pintu maupun jendela Betul juga, sewaktu B.U.G. dan H.U.G. mencoba untuk memeriksa sekeliling tempat itu Mereka memang tidak menemukan pintu atau daun jendela barang sebuahpun Namun di situ memang ada persediaan untuk pintu dan jendela Seperti kosin untuk pintu dan kosin untuk jendela Hanya saja di balik kosin dan pintu tadi tertutup batu besar Kalau bangunan loteng itu berwarna hitam Maka pintu batu itu berwarna putih begitu pula dengan jendelanya Oleh karena itu kalau dipandang dari kejauhan Nampaknya saja ada pintu dan jendela Tapi setelah dekat tidak demikian keadaannya Setelah melihat jelas keadaan tersebut H.U.G. berkata sambil menggelengkan kepalanya berulang kali Lagi-lagi alat jebakan Kalau begitu pintu dan jendela tersebut tentu digerakkan secara otomatis Dengan cepat B.U.G. menggelengkan kepalanya pula seraya berkata Aku paling benci dengan permainan semacam ini Licik, pengecut, dan tidak nampak gagah Nona Kim segera tertawa cekikikan sesudah mendengar ucapan tersebut Katanya kemudian Sejak dulu sampai sekarang Entah dalam dunia persilatan Entah dalam masyarakat biasa Selain kekuatan orang pun mengadu Kecerdasan dan seringkali kecerdasan jauh lebih unggul daripada kekerasan Kita harus mengakui akan hal ini B.U.G. tidak puas Serunya sambil mendengus Tapi permainan ini mencerminkan kelicikan Keburukan dan kemunafikan seseorang Sebagai seorang kuncu Tidak pantas bila kita melakukan perbuatan seperti itu Tapi orang kuno Tiol yang adalah seorang kuncu juga Toh dia lebih mengandalkan kecerdasan otaknya daripada menggunakan kekerasan Buktinya seluruh negeri bisa dikuasainya dengan aman Tanda tanya Sekali lagi B.U.G. mendengus Pokoknya aku paling sedang menyaksikan perbuatan semacam ini Tanda seru H.U.G. ikut menghela nafas panjang Katanya kemudian Toh A.T. Dunia persilatan adalah suatu tempat yang sangat Berbahaya Dan pelbagai akal musliat Pelbagai kelicikan dan kemunafikan manusia Akan kau jumpai di situ Kau harus mempelajari kepandaian semacam ini Bukan berarti kita harus memperaktikan setelah mempelajarinya Dengan kita pelajari hal itu berarti kita akan tahu Setelah tahu kita akan mengerti caranya Kalau sudah bisa maka tiada bahaya maut yang tak bisa kita hadapi Yee A.A.A. Betul Ucapan ini memang amat tepat Seru Nona Kim cepat Setelah melirik sekejap ke arah B.U.G. katanya lagi Sekarang kita akan segera masuk ke dalam Harap kalian suka lebih berhati-hati lagi Sementara pembicaraan berlangsung Nona Kim berjalan menuju ke arah tempat yang seharusnya merupakan pintu Tapi sekarang hanya berupa suatu tanah berbatu yang berwarna putih saja Setelah mendekati dengan seksama dan teliti sekali Gadis itu mulai memeriksa keadaan di sekelilingnya Terhadap palat-alat jebakan semacam itu Boleh dibilang H.U.G. dan B.U.G. merasa awam Sedikit pun tidak mengerti Terpaksa mereka hanya berdiri saja di belakang si Nona Sambil memperhatikannya bertindak Dalam waktu yang amat singkat itu Rupanya Nona Kim berhasil mendapatkan sesuatu Dia lantas berpaling ke arah H.U.G. dan B.U.G. lalu ujarnya Harap kalian menyingkir dulu ke samping Sering kaki bila pintu terbuka Maka ada senjata rahasia yang akan memancar keluar Mendengar perkataan itu H.U.G. dan B.U.G. segera mengundurkan diri dari situ Sementara Nona Kim segera menutul undakan batu kedua Yang menonjol keluar itu dengan ujung kaki Batu hijau yang kena ditendang oleh Nona Kim Dengan ujung kakinya tersebut segera mengeluarkan bunyi pepalan Tapi berbareng dengan bergemanya suara tadi Batu cadas berwarna putih itu pun bergerak naik ke atas Dengan menimbulkan suara gemeruh keras H.U.G. dan B.U.G. saling berpandangan sekejap Kemudian katanya sambil tertawa Tampaknya sederhana Padahal kalau tidak mengerti kunci-kunci rahasianya Kita hanya bisa menunggu di luar dengan perasaan gelisah Sama sekali tak mampu berbuat apa-apa lagi Andai kata orang itu tanpa sengaja menginjak undak-undakan batu itu Tanya B.U.G. dengan kening berkerut Pertanyaan ini seakan-akan ditujukan kepada H.U.G. Padahal yang benar ia sedang bertanya kepada Nona Kim Maka Nona Kim segera menjawab Misalkan saja alat rahasia yang mengendalikan buka tutupnya pintu di sini Terletak di atas undak-undakan batu itu Maka besar Kemungkinan akan terjadi pula hal-hal yang tak diduga Cuma hal ini bukan berarti bisa meloloskan diri dari kurungan Oh 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 bagaimanakah penjelasanmu tentang perkataan ini? Nona Kim tertawa Sambil menuding ke arah pintu yang telah terbuka lebar itu katanya Penjelasannya sederhana sekali Itu lihat, sekarang apakah kita akan masuk ke dalam atau tidak? Tentu saja akan masuk Sahut B.U.G. tidak mengerti Kembali Nona Kim tertawa Seandainya pintu itu dibuka tanpa sengaja karena kau telah menginjak batu undarkan itu? Tanpa berpikir panjang lagi B.U.G. menjawab Aku pun tetap akan masuk katanya Nona Kim manggut-manggut Nah itulah dia Bila kita sudah berada di dalam dan tampaklah pintu itu menutup kembali secara otomatis Bukankah kita akan terancam bakal terkurung di dalam sana? B.U.G. segera terbungkam oleh perkataan itu Sepatah kata pun tak mampu diutarakan Sedang H.U.G. berkata pula sambil tertawa Kalau begitu, dibalik terbukanya pintu tersebut masih tersimpan rencana buruk lainnya Nona Kim segera manggut-manggut Tepat sekali ucapanmu itu setelah berhenti sejenak Ujarnya lagi, siapa yang membawa korek api atau obor? B.U.G. menggeleng Selamanya dia tak pernah mempersiapkan benda-benda semacam itu Nona, hanya aku yang mempunyai benda-benda semacam itu Sahut H.U.G. cepat Bisa bertahan berapa lama tanya si Nona sambil tertawa B.U.G. berpikir sebentar Kemudian sahutnya Semuanya aku hanya memiliki dua batang Boleh dibilang dua macam Pokoknya cukup untuk dipakai Oh 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 Apakah kau membawa botol api suci milik perkumpulan pengemis? H.U.G. tertegun Nona, dari mana kau bisa mengetahui tentang api suci tersebut? Tanda tanya Nona Kim tidak menjawab pertanyaan itu Sebaliknya berkata Lagi Harap kalian berdua suka lebih waspada lagi Menurut dugaanku, setelah dia masuk ke dalam Maka pintu itu akan menutup dengan sendirinya Berarti suasana dalam loteng pun akan berubah menjadi gelap gulita Di saat seperti inilah biasanya alat perangkap akan mulai bekerja Oleh sebab itu sebelum masuk ke dalam pintu Kita harus memasang api lebih dulu Dan kalian harus berkumpul agak dekat Namun juga masih memperhatikan selisih jarak untuk maju dan mundur Daripada bingung setelah menghadapi keadaan yang tak diinginkan Bao Ji dan Hao Ji mengangguk sedang Hao Ji segera mengambil sesuatu benda dari dalam sakunya Terima kasih telah menonton!